Selamat malam dan shalom Puji nama Tuhan malam hari ini kita boleh ada dalam keadaan yang baik dan sehat Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Tuhan Tema yang akan kita gumuli sepanjang minggu ini adalah Pinggang yang tetap berikat Pinggang yang tetap berikat Ia nalan basah tanah kuah Tonton mak tambeke Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Tuhan Dari ketiga bacaan kita ini Dari kejadian Ibrani dan Injil Lukas Yang menjadi bahan utama kita adalah di bacaan Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48 Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Tuhan Mendengar tema ini Pinggang yang tetap berikat Setelah sampai di sawah Di Pajau Mepinggang Tata Tata Tanda bahwa kita siap untuk membajak sawah Dan di daerah tradisi Yahudi juga seperti itu Dalam tradisi Yahudi mereka itu mempunyai jubah yang panjang Ya mungkin seperti ketika jubah para pendeta Nah mereka umumnya itu jubah yang agak longgang Dan supaya para hamba ini ketika akan bekerja Supaya Tanya apa namanya tidak mengganggu Bajunya tidak mengganggu Mereka lalu mengenakan ikat di pinggang Supaya siap untuk melakukan pekerjaan Nah Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Tuhan Dalam kitab Lukas ini dikisahkan pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Untuk selalu siap sedia Sikap siap sedia ini dibutuhkan dalam menyambut kedatangan Tuhan Kita saja dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Tuhan Ketika kita menantikan seseorang Atau sesuatu hal dalam kehidupan kita Terkadang ketika hal itu tidak kunjung datang Apa yang terjadi Ada rasa bosan Ada rasa jenuh Dan kadang mungkin kita tidak lagi fokus Kepada apa yang kita nantikan Dibutuhkan sebuah sikap ketika kita menanti Nah apalagi ketika hubungan kita dengan Tuhan Sebagai umat Tuhan di dalam menantikan janji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Menantikan kedatangan Tuhan atau menantikan janji Tuhan itu Ya bisa saja terjadi dalam waktu yang tidak terduga Simbol sikap yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Terdapat dalam perkataan di ayat yang ke-35 Bacaan kita di kitab Lukas Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala Artinya kita selalu dalam keadaan siap sedia Pinggang yang tetap berikat dan pelita yang tetap menyala Merupakan sikap seorang hamba yang selalu siap sedia Menantikan kepulangan Tuhan yang tidak tahu kapan Dan bisa jadi terjadi sewaktu-waktu tanpa diduga sebelumnya Di ayat 36 dan sampai ayat 38 bacaan kita Pinggang yang tetap berikat dapat dipahami Dalam artian bahwa seperti yang saya katakan tadi Dalam tradisi agama Yahudi bahwa Seseorang yang siap bekerja dia ikat pinggangnya Dan karena itu seorang hamba ini Akan baru leluasa akan bekerja Tanpa terhalang oleh jubahnya Karena ia sudah mengikat pinggangnya Apabila seseorang hamba sudah mengikat pinggangnya Berarti ia sudah siap dalam posisi Siap melakukan perintah dari Tuhannya Begitu pula dengan pelita yang tetap menyala Merupakan tanda siap sedia dari seorang hamba Ya itu pisan, pakai panggapikik palita Ya pakai panggapikik mungkin obor Kalau sekarang sudah ada listrik Nah tanda kesiapan seorang hamba Yaitu pelitanya tetap menyala Pelita yang tetap menyala akan sangat membantu seorang hamba Untuk melakukan pekerjaannya Dan ketika Tuhannya datang Dia dapat melakukan penyambutan kepada Tuhannya Yang dia tidak tahu Tuhannya kapan pulang Karena itu sama seperti seorang yang hamba Yang selalu siap sedia menantikan kepulangan Tuhannya Demikian pula kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Menantikan setiap janji Tuhan Sikap yang selalu sedia seperti itu Akan terwujud dalam kebahagiaan Karena Tuhan sendirilah yang akan menyematkan penghargaan itu Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Kita melihat di bacaan kita yang pertama Di kitab kejadian Dalam menantikan janji Tuhan Ternyata Abraham juga mengalami Mungkin hal yang sama dengan kita Ketika kita menantikan sesuatu hal yang tidak kunjung tiba Abraham sudah tua Istrinya juga dikatakan sudah mati haid Tuhan pernah berjanji kepadanya Bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit Pasir di laut Tetapi nama tuamu Nah tak ebang saya terjanji Wajar bagi seorang Abraham Lalu kemudian takut Tetapi apa yang terjadi Datanglah firman Tuhan kepada Abraham Dalam suatu penglihatan Kata Tuhan Jangan takut Abraham Akulah perisaimu Upamu sangat besar Dan Abraham menjawab Iya Tuhan Allah Apakah yang akan engkau berikan kepadamu Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak Dan yang akan mewarisi rumahku Ialah Eliezer Orang Damsik itu Hambanya Disini nyata bahwa Abraham merasa bahwa Janji Tuhan tidak kunjung-kunjung tiba dalam hidupnya Tetapi lalu kemudian Tuhan tahu Makanya dia datang meneguhkan janjinya itu kepada Abraham Dan Kita tahu Disana bahwa Abraham percaya Dan di ayat yang ke-6 Dikatakan di kitab kejadian tadi Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya Sebagai kebenaran Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Seberapa kita Yang ketika kita menantikan sesuatu dan tak kunjung tiba Lalu kemudian kita protes kepada Tuhan Kok kenapa Tuhan sudah sejauh ini saya menanti Tetapi janji Tuhan kenapa belum ditepati dalam hidup saya Kita melihat Abraham Abraham sempat merasa takut Abraham sempat merasa gelisah Tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya Abraham lalu kemudian percaya Dan itu dikatakan bahwa diperhitungkan sebagai kebenaran Kita pun bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Dalam kehidupan kita banyak hal yang kita nantikan Terutama janji Tuhan dalam kehidupan kita Tetapi di dalam penantian kita Jangan kita takut Jangan kita risau Jangan kita putus asa Tetapi yakinkan diri kita Bahwa janji Tuhan itu kekal Sehingga di dalam penantian kita Kita tidak akan jenuh Tetapi tetap fokus kepada komitmen kita Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Dari Bacaan kita yang kedua tadi Dikatakan bahwa Karena iman Karena iman Pengertian iman itu ada disitu Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Ketika kita beriman Walaupun belum kita lihat Tetapi kita yakin dan percaya Bahwa itu akan dinyatakan Tuhan bagi kita Pasti Kita akan mempercayai itu Dan kita akan menerimanya Kita lihat Abram dan Sarah Tadi sempat merasa takut Tetapi ketika janji Tuhan datang Dia lalu percaya Mari kita pun seperti itu Ketika janji Tuhan Mungkin dalam kehidupan kita Menurut kita belum Digenapi oleh Tuhan Mari kita tetap percaya Bahwa Tuhan pasti akan Menepati bagi kita Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Dalam lukas tadi dikatakan Hendaklah pinggangmu tetap berikat Dan pelitamu tetap menyalah Artinya Mari kita tetap siap sedia Seperti seorang hamba Yang siap melakukan perintah Tuhannya Mari kita dalam kehidupan kita Siap sedia menantikan janji Tuhan Dalam kehidupan kita Mungkin ada banyak hal Yang kita minta kepada Tuhan Dan tak kunjung tiba Tetapi mari Pinggang kita tetap berikat Pelita kita tetap menyalah Artinya Bahwa iman kita semakin melekat Kepada Tuhan Ketika kita menantikan janji Tuhan Mari jangan Iman kita kendor Tetapi biarlah Iman kita tetap menyala-nyala Di hadapan Tuhan Sambil menantikan janji setia Tuhan Dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Ketika kita menanti Setidaknya Ada banyak halangan Ada banyak halangan yang merintangi kita Ketika janji itu belum Terwujud dalam kehidupan kita Mari kita menciptakan Sesuatu pada diri kita Yang membuat kita merasa nyaman Sekalipun menanti Dalam waktu panjang Dalam bacaan kita di Lukas tadi Ada beberapa tipe manusia Dalam menantikan janji Tuhan Yang pertama Dia tahu kehendak Tuhannya Dan melakukan tugasnya dengan baik Apa upahnya Dia diangkat menjadi pengawas segala milik Tuhannya Kita mau seperti itu Bapak ibu saudara kekasih Tuhan Pasti Yang kedua Tipe yang kedua Adalah tahu kehendak Tuhannya Tetapi dia melakukan Perbuatan dosa Apa yang dia lakukan Membunuh hamba Laki-laki dan perempuan Apa ganjarannya Dia pun dibunuh Senasib dengan orang yang tidak setia Yang ketiga Tahu kehendak Tuhannya Tetapi tidak melakukan persiapan Dan dikatakan disitu Akan mendapat banyak pukulan Yang keempat Tidak tahu kehendak Tuhannya Dan tidak melakukan apa-apa Tidak melakukan kehendak Tuhannya Dikatakan mendapat sedikit pukulan Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Saya kira dari empat tipe ini Kita akan memilih yang pertama Kita tahu kehendak Tuhan Dan melakukan tugas kita dengan baik Sehingga kita akan diangkat Menjadi pengawas segala milik Tuhan Ya ini ilustrasi Artinya bahwa Kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita Mari lakukan itu dengan baik Mari kita melakukan itu Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua Kita akan diangkat menjadi anak-anaknya Amin Mulainya itu bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Di dalam menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita Mari kita tetap setia melakukan tugas tanggung jawab kita Dan mari kita tetap fokus kepada apa yang menjadi tugas kita itu Dan yang terpenting Tetap komitmen Dan senantiasa beriman kepada Tuhan Amin